Barang-barang itu keluar, semacam silet, silet sudah berkarat, yang sudah berkarat itu paku, kawat, ngirimnya itu, tujuh macam pokoknya, bau badannya itu. Kedengar gitu suara yang selawatan, alhamdulillah kata abad begitu masuk ada yang selawatan berarti banyak orang kan, begitu deket-deket, unjuk salam, assalamualaikum, hilang yang selawatan, dilihat gak ada siapa-siapa, kosong buah itu, tinggi besar, ada tariknya juga, dia bilang, udah, kamu mau pengen kaya, saya tahu, saya tahu kamu pengen kaya, datang ke sini, tetap nang-tangin lagi sebelum abah menyelesaikan tepah kondisi, tetap berkelahi dulu, ya apa boleh buat lah, ini mungkin kuasa Allah, hendak Allah kan, hendak Allah, ya abah coba taruh, suara gamelan-gamelan gitu kan, dimana gitu ya, abah coba prediksi, oh ternyata lagi ada pesta, pesta alam gaib, ketemulah abah ngeliat, yang namanya kerajaan gaib itu, subhanallah, luar biasa, kelihatannya bekas dayang sumbi, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam sobat emm, jumpa lagi dengan Mangei dan tim, tentunya masih di seputaran alam gaib, menceritakan tentang perjalanan spiritual, mistis dan pasti horror, Seperti biasa setiap hari Rabu dan Sabtu bakal hadir ke depan Anda adalah Abah Bandung Yang ini episode kelima Abah Bandung akan berjiarah di daerah Bandung Kemudian melanjutkan ke Tangkuban Perahu dan kembali ke Bandung Nah di Bandung kembalinya Abah dari Tangkuban Perahu itu banyak sekali pasien yang menunggu di rumah Untuk meminta pertolongan tentang santet dan pengobatan Nah sebelum kita mulai saya ucapkan kepada sobat Terima kasih atas dukungannya kepada MM Semoga sobat semua mendapatkan rejeki yang banyak dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah mendukung kami sampai dengan hari ini Dan jangan lupa untuk follow IG kami di bawah ini TikTok kami juga Dan Facebook kami Mohon dukungannya Sobat Sebelum mulai kita bacakan dulu komentar yang sudah masuk untuk Abah Bandung Kebanyakan dari komentar ini berisikan dimana alamat Abah Nah ini saya harus tanya ke pak produser nih Kapan alamat Abah boleh dikasihkan ke subscriber Nanti mungkin akan ada live streaming di TikTok khususnya Dan mungkin juga di YouTube nanti kita usahakan jadwalnya lah Oke Jadi kata produser kita mau ada acara live Abah Nggak lama lagi di TikTok dan di channel YouTube Nanti tunggu infonya aja Pantengin terus MM Infonya nanti ada di posting Baik terima kasih kemudian ada yang nanya lagi Dari Babah Dari Babah Dari Babah Terima kasih Semangat Abah katanya Dari Tamair Tamair Pengalaman spiritual yang luar biasa Abah Saya salut Karena perjalanan spiritual kayak Abah ini sudah sangat langka Oke terima kasih Oke terima kasih Kemudian Matsoli Abah Bandung Memang orang yang niatnya kuat Terima kasih Insya Allah Makasih El Gray Mantap Abah Share lagi nih Siap Makasih Cepi Dufakor Nanya alamat Abah Oke tadi sudah dijawab Ardian Dian Salam hormat Abah Abah merupakan salah satu orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dari hari Nugraha Abah bikin channel Youtube Terus kolab sama Ustadz Ujang Bustomi Insya Allah Abah kenal dengan Ujang Bustomi Baya Kenal kan Insya Allah Kenal ya Nanti suatu saat lah Abah ya Kita dengaran Abah Jalan-jalan ke Ujang Bustomi juga Abah karena kenal dengan Ki Jokobodo juga ya Insya Allah kenal Kenal ya Abah ya Satu saat Abah ya Kalau ada rezekinya kita Bisa bertemu dengan mereka ya Abah ya Amin Insya Allah Tapi Abah siap ya kalau kita Siap Ngobrol-ngobrol Siraturahmi lah ya Intinya sehat Kita Sehat Dipertemukan Alhamdulillah Amin 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 Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah sehat Sehat Minta 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 laris Apa Jualan di pasar ya Oke Baik sobat Selamat menikmati Kisah dari Abah Jangan lupa Kopi dan rokoknya Dan jangan di skip Sampai ujungnya Supaya tidak gagal paham Dan ditunggu komentarnya Silahkan Mbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Untuk semua Sudara Abah Baraya Abah Wargi Abah Dimanapun berada Selamat malam Selamat Mendengarkan Kisah Perjalanan Abah Dan untuk malam ini Abah Melanjutkan cerita Abah Sesudah Ngobatin orang Bali Semalam di rumah Terus Abah Saya sempat bilang ke ibu Orang tua Almarhum Bu Gimana Menurut ibu Baik gak Kalau Abah Jaroh Ikut mendoakan Orang-orang Yang udah meninggal Gitu kan Leluhur-eluhur kita Yang udah meninggal Satu Abah pengen Jaroh Kemakomnya Ibu ingit Gernasi Oh bagus Kata ibu Sok aja Gak apa-apa Jangan di rumah aja Sok di Jaroh Di tempat luar Cari-cari pengalaman Makom-makom Biar tahu Kata ibu Almarhum Akhirnya Magrib Pada magrib Abah berangkat Ke makomnya Ibu ingit Disitu Abah Berdoa Untuk para karuhun Ya Ahli kubur Semuanya Kan Para nabi Para rasul Abah disitu Tawasul Gak lama sih Disitu Cuman sejam Dari Makomnya Ibu ingit Berdekatan Dengan makomnya Eyang Jangkung Abah Jangkung Disitu juga Sudah dari situ Abah ke makomnya Eyang Abah Jangkung Tetap sama Mendoakan Orang-orang yang udah meninggal Labah doakan disitu Sambil tawasu Sejam disitu Berangkat lagi Jaro Ke Eyang Rahmat Makomnya Makomnya Eyang Rahmat Disitu Udah habis disitu Sejam 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 lah Gak lama Disitu Sejam Sejam Udah dari situ Dari Mahmud Ke Pangudar Cicalengka Habis Singkat cerita Habis Sejaroh Semalam Ya Empat Makom Semalam Pulang Jalan kaki Abah Pulang Jalan Ke rumah Pagi-pagi Disampakin Udah banyak Pasien Ada pasien Nah disitu Adalah datang lagi Satu pasien Ini dari Jawa Dari Jawa Dia usahanya Di pasar Itu tadi pasien Dari Jawa Jawa Berarti Mereka sudah Mengenal Abah dong Udah Udah Mengenal Dari mana Mereka Mungkin dari Temennya Jualan Cerita-cerita Mungkin dibawalah Ke tempat Abah Mulut ke mulut Karena zaman itu Belum ada Ini apa namanya Teknologi Minta tolong Apa Barangkali Abah Bisa Apa namanya Mengobati Suami saya Suaminya Yang kena Guna-guna Itu bukan Istrinya Kata Abah Tolong Bawa ke sini Suaminya Kan belum Dibawa Suaminya Yang sakitnya Aduh Gimana Bah Bawanya Pakai Mobil Kata Abah Tunggu Saya mau Bawa dulu Suami saya Saya tinggal Lintas Saya disini Di rumah Abah Boleh Kata Abah Berangkat Dia Bawa Suaminya Enggak Lama Deket Darah Antapani Darah Antapani Bawa Suaminya Datang Sampai Merinding Apa Ngelihatnya Ngelihat Si pasien Itu Orang Itu Luar Biasa Kena Apa Namanya Orang Sirik Orang Sirik Istilahnya Diguna Guna Guna Supaya Usaha Dia Jongko Dia Jangan Usaha Di situ Persaingan Usaha Bisnis Jadi Supaya Dia Keluar Dari Pasar Situ Dan Intinya Itu Terus Singkat Cerita Ucapan Dia Terlalu Kasar Tadinya Ke Orang Itu Yang Ngirim Guna Guna Terlalu Kasar Jadi Dia Dendam Sakit Hati Ya Akhirnya Mungkin Dia Cari Cari Dukun Sesepu Mungkin Untuk Iri Itu Supaya Jongkonya Hancur Dan Dia Bangkrut Untuk Pulang Kampung Lagi Ya Abah Dari Situ Ngobatin Seluruh Badannya Semampu Abah Memohon Dulu Sama Yang Di Atas Kalau Bener Ini Ada Orang Yang Iri Denkki Sirik Ke Badan Ini Sudara Abah Tolong Dikeluarin Abah Coba Doa Disitu Dibersihkan Kalau Menurut Ini mah Bohong Kata orang Ini keluar Barang Barang itu Keluar Semacam Silet Silet Sudah berkarat Yang Yang Sudah berkarat Itu Paku Kawat Ngirimnya Itu Tujuh Macam Pokoknya Bau Badannya Itu Kayak Orang Meninggal Kayak Orang Mati Satu Itu Keduanya Si Jongko Itu Ditaburi Sama Tanah Makau Tanah Kuburan Ditaburi Disitu Supaya Dia Bangkrut Sadis Orang Dendam Abah Bilang Sepet Gini Sudah Keluar Barang Barang Itu Dikasih Kain Putih Dari Badan Dari Badan Si Suaminya Dari Badan Dari Sini Dari Perut Kebanyakannya Nah Dua Hari Lagi Kalau Enggak Dibawa Ke Rumah Struk Lumpuh Enggak Kuat Nah Sakit Itu Peri Sakit Itu Alhamdulillah Keluar Itu Istrinya Bila Kalau Gini Caranya Saya Sakit Hati Bah Tolong Itu Pengirim Suruh Balikin Lagi Ke Orang Itu Kata Istrinya Serang Balik Waduh Bu Untuk Itu Mohon Maaf Abang Gak Bisa Untuk Membalikan Hal Kayak Gini Gak Bisa Bukan Apa Namanya Bukan Jalur Abah Kalau Abah Buang Sifat Rasa Pendendam Ibu Coba Istighfar Yang Sudah Mas Sudah Yang Penting Suami Ibu Sehat Kita Pegari Sama Yang Kuasa Terus Itu Barang Kita Musnahkan Ya Gimana Tuh Bah Saya Tetap Sakit Hati Tetap Ini Harus Dikirim Ke Orang Yang Pengirim Kata Kata Abah Daripada Dikirim Ke Orang Itu Abah Masukin Lagi Ke Badan Suami Mau Nggak Gituin Ya Mau Nggak Ibu Wah Jangan Tuh Bah Kalau Tuh Yaudah Ini Abah Mau Musnahkan Ini Barang Supaya Ada Timbul Jangan Timbul Fitnah Ibu Juga Harus Ikhlas Ya Mungkin Ujian Buat Ibu Ibu Harusnya Bersyukur Alhamdulillah Ini Suami Udah Sembuh Dari Penyakit Suaminya Bilang Udah Bu Biarin Ini Orang Baik Abah Ini Udah Ikhlasin Mungkin Ini Ujian Kata Suaminya Buat Keluarga Saya Bah Saya Lalai Menjalankan Lima Waktu Betul Kata Abah Intinya Podoman Hidup Kita Itu Jangan Lupa Sama Yang Lima Waktu Solat Itu Betul Bah Saya Mohon Maaf Saya Udah Lalai Karena Apa Bisnis Usaha Terus Yang Lima Waktu Kadang Kadang Lupa Suaminya Menerima Gimana Bu Suami Udah Bilang Gitu Saya Ikhlasin Biarin Bapak Sok Musnahin Benda Benda Kayak Gitu Jangan Dikirim Lagi Nah Itu Alhamdulillah Abah Bersyukur Kalau Gitu Ini Abah Musnahin Di Depan Suaminya Dibungkus Sama Kain Putih Ini Lihat Sama Ibu Ini Bukan Rekayasa Kuasa Allah Mudah Mudah Ini Ilang Dari Pandangan Kita Abah Berdoa Disitu Ilang Kainnya Cuman Kain Kain putih Suaminya Penasaran Boleh Saya Buka Ini Kalau Sudah Ilang Boleh Buka Dibuka Ilang Alhamdulillah Kemana Tuba Ilang Tahu Musnah Senggat Cerita Semua Suami Itu Bisa Ngobrol Sama Abah Ngopi Cerita Pengalaman Dia Di Jawa Kalau Berkenan Abah Mau Tidak Ketempat Saya Di Jawa Insya Allah Kalau Abah Sehat Umur Panjang Ada Rizkinya Insya Allah Kita Ketemu Yang Penting Kita Alamat Di Sana Singkat Cerita Sudah Itu Ngobatin Yang Kena Guna Guna Malam Tawasuh Lagi Tawasuh Lagi Berjikir Lagi Tiba Tiba Ada Apa Namanya Bisikan Bisikan Kak Jangan Lupa Kamu Harus Jaruh Ketangguman Perahu Kata Wangsit Itu Kata Bisikan Aduh Gimana Kalau Malam Ini Abah Berangkat Sesudah Sholat Subuh Abah Nawaya Yakin Petunjuk Petunjuk Bakal Ada Sesuatu Amanah Buat Abah Sudah Selesai Sholat Subuh Mohon Ijin Ke Orang Tua Ya Ke Ibu Ya Kesudara Ngijinin Silahkan Kalau Nggak Capek Doanya Moga Rahmat Selamat Sehat Panjangkan Umur Dan Bisa Ketemu Lagi Sama Keluarga Berkumpul Udah Abah Widi Ijin Sama Keluarga Berangkat Sudah Sudah Udah Nampai Di Tangkuban Perahu Kan Kebawah Abah Bukan Ke Kawah Kebawah Ada Jalan Kebawah Itu Disitu Adalah Guha Assalamualaikum Kata Abah Mau Apa Kesini Kamu Tujuannya Maaf Oke Pak Saya Ada Wangsit Bahwa Saya Pengen Tawasul Tepakur Di Dalam Guha Udah Siap Itu Badan Dia Dia Bilang Gitu Udah Siap Apa Gitu Ya Berani Enggak Masuk Kedalam Mungkin Kayak Gitu Insya Allah Saya Udah Siap Berani Karena Ini Ada Amanah Saya Harus Tepakur Disini Oh Ya Mau Silahkan Kalau Udah Siap Badan Silahkan Kalau Istilahnya Enggak Takut Mungkin Abah Masuk Lama Yang Mau Kedalam Itu Lama Kan Dari Itu Ada 25 Meter Kita Kelorong Dulu Ya Lalu Pintu Begitu Dilihat Ada Kedengar Gitu Suara Yang Selawatan Alhamdulillah Kata Abah Begitu Masuk Ada Yang Selawatan Berarti Banyak Orangan Begitu Deket Deket Unjuk Salam Assalamualaikum Ilang Selawatan Dilihat Gak Siapa Siapa Kosong Guha Tapi Ada Tempat Karpet Karpet Biasa Kayak Ini Mungkin Kuncen Suka Wiri Disini Ya Akhirnya Abah Enggak Dihiraukan Yang Suara Suara Itu Mungkin Ujian Buat Abah Goib Ya Namanya Itu Goib Abah Ambil Air Wudhu Shalat Dulu Disitu Shalat Asar Udah Shalat Asar Baru Jikir Ada Kedengar Suara Yang Selawatan Begitu Deket Deket Unjuk Salam Assalamualaikum Ilang Selawatan Dilihat Gak ada Siapa Siapa Kosong Guha Tapi Ada Tempat Karpet Jikir Singkat Cerita Semalam Gak ada Gangguan Apa Mulus Semalam Itu Gak ada Gangguan Di Tangkuban Perahu Malam Kedua Luar Biasa Apa Namanya Godaan Ke Abah Itu Abah Lagi Jikir Itu Muncullah Disitu Sosok Gorila Mungkin Makhluk Makhluk Untuk Ngegoda Abah Ngegoda Saya Tinggi Besar Ada Taringnya Juga Dia Bilang Udah Kamu Pengen Kaya Saya Tahu Saya Tahu Kamu Pengen Kaya Datang Kesini Tiba Tiba Datang Temannya Itu Masih Makhluk Itu Gorila Bawa Sesajen Bawa Harum Pokoknya Harumnya Nikmat Ada Bawa Kakak Ayam Masih Hangat Terus Ada Pindang Ikan Mas Macem-macem Pokoknya Disediain Di depan Kamu Makan Dulu Mana Yang Kamu Suka Kata Abah Dalam Hati Ini Buat Saya Ujian Biar Saya Salah Jalan Itu Jadi Seolah Dia Itu Biar Abah Tergiur Suruh Makan Itu Takutnya Ada Sesuatu Hal Di Keluarga Nanti Akhirnya Dia Nolak Bagus Maneh Kamu Tidak Bisa Bisa Tergoda Gitu Kan Datanglah Perempuan Cantik Pakai Kebaya Cantik Pokoknya Menari Kalau dulu Jaipongan Mungkin Jaipongan Nari Jaipong Disitu Lenggak Lenggok Bergoyang Seolah Biar Abah Biar Abah Keganggu Sama Dia Kan Menari Itu Abah Tetap Fokus Ini Hanya Ujian Ya Allah Hilangkan Dari Pandangan Saya Semoga Cepat Hilang Godaan Ini Ujian Buat Saya Hilang Kedengarlah Suara Gitu Suara Gamolan Gamolan Dimana Gitu Ternyata Lagi Ada Pesta Alam Gaib Keliatannya Bekas Dayang Sumbi Disitu Kan Kerajaan Banyak Makhluk Makhluk Gaib Itu Asra Ada Ada Yang Jahat Macam Ada Yang Jahat Ada Yang Baik Ketemulah Abah Melihat Yang Namanya Kerajaan Gaib Itu Subhanallah Luar Biasa Abah Melihatnya Kayak Kita 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 Dalam Dunia Kayak Kita Banyak Banyak Hal Kejadian Ketemulah Sama Raja Penguasa Disitu Istilahnya Ada Ada Kerajaan Pasti Ada Rajanya Rajanya Yang Dinamakan Gorila Itu Ya Gender Wok Mungkin Gender Wok Tetap Nengtangin Lagi Sebelum Abah Menyelesaikan Tepak Kordisi Tetap Berkelahi Dulu Dijajal Dulu Sama Makhluk Itu Ya Apa Boleh Buat Ini Mungkin Kuasa Allah Hendak Allah Ya Abah Coba Tarung Disitu Sama Raja Gorila Itu Tarung Disitu Ya Akhirnya Dia Angkat Jempol Luar Biasa Niat Kamu Sampai Disini Berilmu Udah Cukup Bagus Sok Teruskan Perjalanan Teruskan Perjalanan Kamu Kemana Lagi Ya Saya Dukung Tapi Dengan Catatan Kamu Sampai Jangan Lupa Sama Leluhur Teruskan Lanjutkan Perjalanan Kamu Singkat Cerita Pulang Lah Dari Tangguban Perahu Karena Ada Mana Nggak Dikasih Apa-apa Disitu Karena Perjalanan Masih Panjang Kita Pulang Ke Bandung Pulang Ke Bandung Datang Lagi Pasien Ada Lagi Pasien Pasien Yang Kena Penyakit Penyakit Macem-macem Yang Berobat Itu Ada Yang Penyakit Dalam Ada Penyakit Kulit Ya Berterapi Disitu Besoknya Lagi Datang Lagi Ya Abah Dengan Ikhlas Semoga Aja Allah Juga Memberi Hidayah Ke Abah Ya Diundang Abah Pasien Pasien Nggak Dibawa Kan Pasien Di Jakarta Nggak Bisa Jalan Ya Baik Kalau Gitu Abah Ke Jakarta Dijemput Lah Ke Jakarta Obatin Yang Kena Guna Guna Juga Sama Tujuannya Abah Mengobatin Supaya Sehat Normal Kembali Gitu Kan Abah Obatin Biasa Terapi Badannya Keluar Sesuatu Pengiriman Benda Pengiriman Dari Dukun Tiba Tiba Abah Diserang Ada Perasaan Ada Yang Nyerang Abah Mapa Serah Silah Kan Menolong Umat Dengan Kebaikan Ngobatinnya Juga Di depan Tempat Peribadahan Dia Kan Hindu Dia orang Hindu Orang Hindu Di tempat Dia Energi Auranya Itu Kalau Orang Biasa Sudah Muntah Darah Abah Ngobatin Di tempat Peribadahan Dia Abah Tawasul Disitu Memohon Tapi Ini Tidak Tertarik Masuk Islam Belum Mungkin Belum Terketuk Hati Belum Terketuk Disitu Abah Lagi Ngobatin Tiba-tiba Ada Yang Datang Ternyata Yang Datang Itu Cucunya Guru Abah Loh Kang Ada Disini Kenal Kenal Saya Enggak Dulu Cena Dilatih Bapak Saya Abah Di Garut Aduh Teteh Salam Alhamdulillah Sehat Ini Orangnya Ini Super Guru Ini Anak Buah Bapak Saya Garut Kata Si Teteh Dia Ngkawin Dapetin Orang Cina Ngaku Ke Abah Nanti Kalau Habis Pulang Ngobatin Dari Sini Mampir Ke Rumah Teteh Itu Kan Ya Teteh Insyaallah Tapi Abah Perasaan Malu Dia Orang Orang Kaya Suka Minder Udah Sembuh Dari Penyakitnya Keluar Kotoran Kotoran Penyakitnya Udah Keluar Tetep Keluarganya Pengen Dikembalikan Ke Orang Yang Ngirim Dia Saingannya Bisnis Usaha PT Kan Besar Besaran Usaha Aduh Untuk Itu Saya Nggak Bisa Punya Sifat Iri Dengki Nggak Punya Sifat Pendendam Saya Maaf Ibu Saya Bukan Ahlinya Tolong Aja Ke Orang Lain Kalau Untuk Ngebalikin Kayak Barang Barang Kayak Gini Abah Nggak Sanggup Berarti Kita Jolin Pendendam Di Baskong Penyakitnya Keluar Di Baskong Gini Aja Abah Musnah Yuk Kita Turun Kebawah Mau Siapa Yang Ikut Buat Musnah Kita Turun Bawah Siang Nggak Berani Supir Aja Atau Tukang Kebun Disitu Abah Ada Tukang Kebun Itu Antara Abah Musnah Di ruang Ditanam Gali Kang Kata Abah Tukang Kebun Gali Gali Dimasukin Di Tanam Dikubur Barang Barang Singkat Cerita Abah Nggak Ketemu Sama Si Tete Kada Malu Ketemu Mungkin Dia Kesel Kenapa Nggak Mau Di Aku Sama Saya Gitu Malu Ketemu Dikat Cerita Dianterin Sama Si Ibu Pasar Rambutan Kampung Rambutan Disitu Nyari Karena Nyari Bis Katanya Bah Sudah Sampai Sini Set Anterin Si Ibu Baik Sampai Mau Nganterin Abah Ke Terminal Kampung Rambutan Disitu Sebelum Menaik Abah Dilihatin Terus Ibu Nggak Mau Pergi Abah Bingung Mau Tadinya Mau Sendiri Gitu Ya Udah Dikasih Untuk Ongkos Beda Lagi Gitu Gimana Nih Sampai Ya Udah Naik Bis Naik Bis Sehingga Cerita Udah Naik Bis Lihat Dari Abah Pandang Mobil Si Ibu Pergi Tengah Ya Dosa Kalau Abah Ini Uang Untuk Ongkos Tapi Abah Nggak Kasih In Ya Udah Naik Bis Diperjalan Enak Kita Sambil Menikmati Kejenuhan Kekesalahan Kan Udah Ngobatin Itu Auranya Beda Lagi Beda Auranya Kalau Udah Ngobatin Seseorang Yang Kena Guna Guna Selalu Panas Auranya Gesekan Pulang Ke Bandung Ibu Nanyain Kok Di Jakarta Nggak Lama Nggak Bu Suman Ngobatin Yang Kena Serangan Guna Guna Ya Alhamdulillah Syukur Selamat Sehat Terus Gimana Pasiennya Ya Alhamdulillah Sembuh Tapi Dengan Catatan Tetap Semua Orang Pasti Punya Rasa Dendam Dia Dendam Kata Abah Ya Jangan Punya Rasa Pendam Kita Sebagai Umat Manusia Harus Saling Tolong Menolong Kan Beda Agama Abah Nggak Bisa Nyebutin Istighfar Kan Pokoknya Intinya Kita Sesama Umat Harus Saling Tolong Menolong Jangan Punya Ada Rasa Dendam Iri Dengki Di Hati Kita Ikhlasin Aja Yang Udah Terjadi Mudah Mudahan Ini Ujian Buat Kita Pelajaran Buat Kita Semua Bahwa Kita Hidup Itu Selalu Dengan Ujian Coba Gimana Caranya Untuk Kita Seimbang Dengan Ujian Itu Ya Beribadah Untuk Itu Untuk Malam Ini Mungkin Abah Sampai Sini Dulu Di Lain Episode Mudah Mudah Kita Bisa Ketemu Posisi Abah Sehat Panjang Umur Insyaallah Kita Bisa Ketemu Lagi Di Episode Yang Akan Datang Episode Yang Akan Datang Abah Menuju Kemana Abah Insyaallah Kalau Abah Kan Dari Jakarta Pulang Ke Bandung Dari Bandung Ke Cirebon Jaroh Jaroh Cirebon Jalan Kaki Oke Sobat Pantengin Terus Episode Keenam Abah Akan Menuju Cirebon Banyak Sekali Pengalaman Yang Akan Dikisahkan Oleh Abah Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Live Abah Untuk Waktunya Silahkan Pantengin MM Kami Akan Live Di TikTok Oke Sobat MM Sampai Disini Dulu Jumpa Kita Terima Kasih Abah Sama Kita Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Semoga Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh